Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Peluang didapatkan dan bukan pelanggaran Eno Sembiri menganggap bukan pelanggaran ketika permainan yang sangat baik diperanggakan oleh Aldi Ahya dengan Pak Cokimoni Sebuah kombinasi permainan di dalam pertahanan Gresik United dan berhasil membuat Aldi memiliki peluang berhadapan satu lawan satu dengan penjaga galang Tapi dia tidak bisa menendang ataupun mengeksekusi bola dengan sempurna Tapi setidaknya kerjasama yang seperti ini yang dibutuhkan di lini depan dari Persija untuk membongkar pertahanan Gresik United yang cukup ketat Langsung berikan bola ke depan kali ini Aldi Ahya kembali peluang bagi Persija Jakarta Ubang kepada Rafa Maitimo dan gol! Tiga sentuhan, Maman Adurahman, Aldi Ahya, dan Rafa Maitimo Membuat Persija Jakarta unggul dengan Gresik United dengan skor 0-1 Ya, sebuah efektivitas dilakukan oleh para pemain Persija Hanya tiga orang pemain yang terlibat Maman, Aldi, lalu diakhiri dengan eksekusi Rafa Maitimo Sebuah serangan yang sangat rapi dari para pemain Persija Dan terutama kecepatan serta ketepatan Aldi dalam mengirimkan umpan kepada Rafa Maitimo tadi ya Build bola tadi artikan baik oleh Malik Rizal Malik sebuah umpan-umpan keling kepada Pak Cokimoni Dan Pak Cokimoni Sundulan berikutnya dari Pak Cokimoni yang ditangkap oleh Emery Duan Ya, ini ancaman kedua bagi gawang Gresik United dari Pak Cokimoni Belum kita lihat aksi dari Pak Cokimoni yang benar-benar membahayakan Sebelum sundulan yang dilepaskan dan ditangkap oleh Emery Duan Di gawang Gresik United Tidakkan bola kali ini Semua umpan kembali, kira saja peluang Reza Mustafa Ruang ini dapatkan leger si Gresik United tadi Masih belum bisa maksimal Ya, dan sundulan dari Reza Mustafa ini adalah upaya pertama Riko Simanjunta Masih Riko Simanjunta kali ini dan Riko Simanjunta Hampir saja tadi Riko Simanjunta mengelabui dua pemain bertahan Persia Jakarta Dan hampir juga mencetak gol Ya, sudah mengelabui Nofri Setiawan serta Gunawan Bui Cahyo Sayang sekali memang tendangannya masih jauh dari sasaran Dan Jeffrey Kurniawan Sempat terlepas kita saksikan Berusaha dikejar oleh Riko Simanjunta Dan Riko Simanjunta Hampir saja kita saksikan Tangkapan yang seperti itu memang sangat-sangat berbahaya Karena kita lihat tidak bisa ditangkap Dan tidak juga bisa diamangkan dengan sempurna oleh Reiki Rayu Sehingga Riko dengan kecepatannya Berhasil mendahului para pemain belakang dari Persia Masih Nofri Setiawan Kita saksikan masih Nofri Setiawan Berikan kepada Denny Hartono Dan Denny Hartono umpan kembali Apakah sudah meninggalkan lapang permainan Undang-undang umpan dari Denny Hartono Luang yang dilapatkan tadi oleh Rafa Maitimo Ya, FX Januar menjadi pemain yang paling banyak Melakukan intercept di lini belakang dari Persia Grace Dengan 8 kali intercept sukses Oh, Reza Mustafa dan Reza Mustafa Kita lihat sebuah pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Riko Simanjunta Dan Reza Mustafa membuat skor menjadi 1-1 Sebuah penampilan yang sangat baik kerjasama Yang sangat indah dari 2 pemain Gresik United Ya, kecerdikan dari Riko Simanjunta Memberikan umpan trupas yang menembus pertahanan ketat dari para pemain belakang dari Persia Dan bisa dimanfaatkan oleh Reza Mustafa Cukup tenang Reza kali ini menaklukkan Riki Rahayu Dalam duel 1 lawan 1 Ya, ini dia kita lihat Muncul dari belakang Reza Mustafa melakukan pressing ke tiang jauh Dan bola mengenai tiang dan masuk ke gawang dari Persia Jakarta Satu peluang dari Reza Mustafa dan langsung satu gol Ya, sangat sulit bagi pemain belakang untuk melakukan covering Mata Jon direbut bola oleh Reza Mustafa dan masih Reza Mustafa Sempurna tendangan dari Reza Mustafa Berawal dari kesalahan Ota Jon Peluang didapatkan oleh Reza Mustafa Ini kondisi yang berbahaya bagi Persia Jakarta Ketika beberapa kali mendapatkan serangan dan justru terlihat kurang tenang kali ini Para pemain belakang Gresik United, Fitra Ridwan Dua pemain Musa diluati tadi oleh Fitra Ridwan Dan Bima Sakti Dan kaki kiri di paskel oleh Bima Sakti Sebuah tendangan yang masih jauh dari sasaran Dilepaskan oleh Bima Sakti Percobaan pertama dari Bima Pemain yang sekarang Riko Simanjuntak kali ini masih Riko Simanjuntak Dan Riko Simanjuntak Riko Simanjuntak Mengobrak api pertahanan Persia Jakarta Dan akhirnya Membuat Gresik United tunggal 2-1 Dan malam yang indah Buat pemain bernama Riko Simanjuntak Ya harga yang pantas dan harga yang benar-benar dibayar oleh Riko Simanjuntak Dia meliuk-liuk Tapi sebelum mencetak gol Dia tidak bisa melakukan tendangan dengan akurat Kali ini sangat akurat Setelah menekuk-nekuk para pemain belakang dari Persija Melalui pergerakannya Riko mengakhiri dengan sebuah eksekusi yang sangat dingin Jitu dan menembus gawang dari Rekirahayu Kita lihat Satu pemain Dua pemain Dan tendangan yang sangat akurat dari Riko Simanjuntak Eno Semiring telah meniupkan klubnya Menandakan akhir dari pertandingan Antara Gresik United menghadapi Persija Jakarta Dan Gresik United meraih kemenangan pertama Dan juga kemenangan terakhir mereka di Dan juga kemenangan terakhir mereka di